Panji Petualang mengungkap soal kondisi kesehatannya, di mana dirinya kini tengah mengidap penyakit diabetes. Usai diabetes, hal itu membuat kondisi tubuh Panji terlihat semakin kurus. Dilansir dari tribunews.com. Diceritakan Panji dirinya bahkan kehilangan berat badannya sebanyak 30 kg. Kondisi tubuhnya yang semakin kurus itu rupanya tidak hanya lantaran diabetes. Namun Panji ternyata sempat terpuruk ketika mengetahui bahwa dirinya sakit. Setelah cek gula dan mengetahui bahwa sampai 500. Hal itu sampai mengenai psikisnya. Panji mengakui, kondisinya diperparah lantaran pikirannya sendiri, lantaran dirinya terpuruk. Hingga akhirnya usai pola pikirannya semakin santai, justru kondisi kesehatannya semakin membaik. Panji pun mengatakan soal kondisi gula darahnya saat ini. Di mana saat pagi hari yakni saat puasa gula darah Panji 1.20, saat siang hari 300, sore sekitar 400. Diceritakannya, diabetes yang diidapnya dikatakan Panji Petualang ada kemungkinan karena faktor keturunan. Di mana sang ayah juga mengidap diabetes. Panji Petualang mengetahui soal kondisi kesehatannya yang beberapa bulan terakhir mengidap penyakit diabetes. Hal itu bermula usai dirinya mendapat gigitan ular kobra. Panji digigit ular kobra di bagian kelingking jari tangan kanannya. Bahkan saat itu dokter yang memeriksanya mengatakan ada kemungkinan jarinya sampai diamputasi. Lantas saat pemeriksaan jari kelingkingnya tersebut, Panji pun juga sembari melakukan cek gula darahnya. Dari pemeriksaan itulah dirinya baru mengetahui tengah mengidap diabetes. Pernyataan Panji soal kondisi gula darahnya tersebut pun sampai membuat kaget Irfan Hakim dan Empop Alpa selaku host acara. Panji Petualang mengatakan bahwa selama ini sebenarnya dirinya merasakan gejala diabetes, namun dia tidak menyadarinya. Rupanya gejalanya termasuk soal pola tidur Panji yang bisa memakan waktu yang lama, hingga susah untuk bangun. Panji juga mengakui kini kondisi kesehatannya jauh lebih pulih dibandingkan sebelumnya. Hal itu juga termasuk upaya dirinya mengelola pikirannya agar tidak stres dan terpuruk. Usai mengetahui dirinya mengidap sakit diabetes, Panji Petualang pun mengurangi aktivitas-aktivitas yang berat. Termasuk aktivitasnya di outdoor. Panji mengakui diabetes yang dideritanya membuat tubuhnya sering lemas, mengutip kompas.com. Sehingga dirinya kini lebih beraktivitas yang ringan-ringan saja.